Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi Laravel Permission. Kali ini kita akan membahas tentang Blade Directive. Jadi, di sini kita akan menggunakan Blade Directive untuk mengecek role user, permission user, seperti itu. Oke, jadi kita buka aja di dokumentasi seperti Laravel Permission. Nah, di sini untuk menggunakan Blade Directive, untuk mengecek role, untuk mengecek permission, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk mengecek role, kita gunakan Directive role seperti ini. Oke, jadi bisa gunakan role, else, and role seperti ini. Kemudian di sini kita passing nama role dari yang mau kita cek. Kemudian di sini ada has role itu sama fungsinya seperti ini. Kemudian untuk has any role ini, kita bisa passing beberapa nilai dari role. Jadi, salah satu misalnya seperti ini ya. Jadi, bisa dilihat, bisa kita gunakan Writer or Admin. Kalau salah satunya benar, berarti dia nilainya true seperti ini. Oke. Oke, kita coba dulu untuk role-nya. Jadi, kita buat di navbar kita di sini misalnya. Jadi, di sini saya mau buat sebuah link untuk admin ya. Misal, go to admin panel atau apapun seperti itu. Jadi, kalau yang bisa lihat ini tentunya hanya seorang admin. Oke, kita buka di text editor. Kemudian kita balikin aja ini untuk routing awalnya. Kita balikin terlebih dulu karena kita udah buat main-main tadi. Kita return view. Welcome seperti ini. Ini kita hapus. Kemudian kita masuk ke app.blade.php ini untuk merubah atau menambahkan link di sini. Misal, di sini kita bisa buat satu link baru. Kita copy dari sini. Kemudian kita paste di sini untuk user yang login. Oke, di sini kita bisa tambahkan admin panel. Misal seperti ini. Kemudian untuk routing-nya kita beri tanda pagar aja. Karena kita hanya nyoba di sini. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini tentunya muncul. Oke, bagaimana kalau kita tambahkan directive role tadi. Kita gunakan role seperti ini. Admin. Kemudian di sini kita tutup dengan n role. Oke, seperti ini. Kita lihat, kita refresh. Di sini masih muncul. Kita coba untuk lockout dan kita login sebagai user lainnya. Kita lockout, kemudian kita login sebagai user lainnya. Di sini saya login sebagai isen, misal. Oke. Nah, di sini kalau kita login sebagai isen, dia tidak muncul. Karena isen ini, usernya atau rolenya, dia adalah user biasa. Kita lihat di sini, user ini 2 id-nya. Kemudian isen itu id-nya 2 ini. Nah, di sini kita lihat user dengan id 2. Mempunyai role id 2. Jadi user isen ini, rolenya adalah user biasa. Seperti itu. Kalau tadi kita gunakan amirul, usernya, kita bisa lihat link untuk menuju admin panel. Oke. Kemudian kita lanjut untuk ke bagian berikutnya. Kita lihat di bawah. Kita punya can seperti ini. Oke, jadi kita bisa gunakan directive can ini untuk mengecek permission yang dimiliki oleh seorang user. Oke, pertama kita coba lihat permission yang kita punya di sini. Ada banyak permission. Ada 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau untuk admin, kita bisa lihat di sini admin-nya itu bisa semuanya. Oke, jadi admin itu bisa semua. Kemudian di sini user hanya bisa untuk view. Oke, jadi misal kita coba untuk add post saja seperti ini. Jadi misal kita buat untuk add post. Oke, kita buat saja di sini juga link-nya sebelah admin panel tadi. Kita bisa gunakan directive can ya. Jadi di sini kita bisa gunakan can atau directive can seperti ini. Add post. Oke, kemudian kita bisa tutup dengan end can seperti ini kan. Oke, di sini kita tambahin sebuah link untuk menambahkan post misal. Oke, kita bisa lakukan seperti ini. Add post. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk refresh alaman yang kita punya. Maka isan ini nggak punya link untuk add post. Kita coba dengan user dekey. Misalnya jadi di sini misal kita lihat user dekey itu punya permission spesial. Misal user dekey ini moderator tapi kita nggak pengen nambahin satu role lagi. Karena cukup satu user aja jadi nggak perlu. Kita tambahin role baru seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat model hash permission ini. Permission 3 untuk id 3 atau user 3. Oke, kita coba lihat untuk permission 3 itu apa. Delete post. Kita ganti ya. Jadi di sini model hash permissionnya kita ganti. Ini dengan add post. Jadi 1. Kita lihat permission 1 untuk add post. Jadi di key nanti harusnya bisa untuk add post. Nah, di sini harusnya muncul. Oke, langsung kita coba di sini. Oke, kita login. D key at kawan coding.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kita bisa lihat add post muncul. Tapi link untuk ke admin panel tidak muncul karena di key ini bukan admin. Nah, di key dan isan sama-sama user. Atau user biasa. Tapi di key kita berikan permission khusus untuk add post di sini. Oke, ini permission id-nya 1. Model id-nya 3. Terus modelnya user. Jadi user dengan id 3 kita beri permission 1. Yaitu untuk add post. Jadi di key bisa melakukan add post ini. Kemudian kita lockout. Kita login dengan amirul lagi. Oke, jadi kalau kita gunakan amirul. Maka dua link yang kita tambahkan tadi akan muncul. Karena amirul ini role-nya adalah admin. Dan admin itu punya permission untuk semua permission ini. Jadi role search permission ini. Role id 1 ini bisa melakukan permission id 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita lihat id 1, 2, 3, 4 itu add post, edit post, delete post, dan view post. Jadi admin bisa lihat semua ini. Oke, gitu aja tentang penggunaan blade directive pada package seperti larvel permission. Kita akan lanjutkan ke bagian middleware setelah ini. Oke, kita jumpa di bagian berikutnya. nen terima kasih. Terima kasih.